Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel HMR Jadi pada video kali ini saya akan mereview film dari film Romeo Juliet Film Romeo Juliet ini mengisahkan tentang seorang Jack Mania yang bernama Rangga Yang diperankan oleh Edo Borne Yang jatuh cinta kepada seorang Lady Vickers Atau seorang Viking wanita yang bernama Desi Yang diperankan oleh Sisi Priscila Mereka jatuh cinta pada pandangan pertama Saat terjadi bentrokan berdarah antara Jack Mania dan Viking Di Jakarta Kisah pun berlanjut saat Rangga memutuskan untuk pergi ke Bandung Guna menemui Desi oleh para Jack Mania Keinginan Rangga dianggap sebagai usaha mengantarkan nyawa kepada Viking Tak hanya itu Rangga pun dianggap sebagai pengkhianat Di satu sisi Desi pun mengalami hal serupa Penolakan meluncur keras dari keluarganya Setelah mereka tahu tentang jalinan cinta kasihnya dengan seorang Jack Mania Terlebih Parman Kakak Desi yang diperankan oleh Alex Komang adalah pemimpin Viking Oke guys gak usah banyak bacot langsung saja kita mulai ke alur ceritanya Perkenalkan guys ini adalah Rangga yang diperankan oleh Edo Borne Tokoh utama dari film ini Ia adalah seorang pemuda yang merupakan pendukung Persija Atau yang biasa disebut dengan The Jack Mania Suatu hari setelah pertandingan yang mempertemukan Persib dengan Persija di Stadion Lebak Bulus Pihak The Jack pun berencana untuk menyerang bus yang ditumpangi oleh Boboto Yang akan balik lagi ke Bandung Bus rombongan Boboto sendiri dipimpin oleh Parman Yang diperankan oleh Alex Komang Salah satu panglima dari supporter Persib Yaitu Viking Saat akan memasuki tol Bus dari supporter Persib itu diserang dari berbagai penjuru oleh The Jack Mania Beberapa dari Boboto itu mengalami luka-luka karena kekerasan yang dilakukan oleh The Jack Mania Dalam kejadian tersebut Tokoh utama yang bernama Rangga sendiri terlibat dalam aksi tersebut Tak disangka Di tengah-tengah kekacauan yang ada Rangga melihat seorang gadis berkostum Viking Yang ternyata adalah Desi yang diperankan oleh sisi Priscilla Seketika itu juga Rangga merasakan getar-getar asmara pada Desi Dan disinilah kisah cinta mereka dimulai guys Kemudian adegan berpindah dimana para supporter The Jack Mania terlihat sedang memukuli seorang pria Yang ternyata pria tersebut diketahui adalah supporter dari Persib Bandung Yang sedang berkunjung ke Jakarta Rangga yang melihat ada keributan Ia pun menghampiri tempat tersebut Ia pun diprovokasi oleh temannya untuk menghabisi pria tersebut Dan Rangga pun mengiyakannya Lalu ia menghabisi pria tersebut Hingga tak sadarkan diri Perkenalkan Ini adalah Desi Gadis yang ada di awal film tadi Desi merupakan mahasiswa yang berasal dari Bandung Ia juga merupakan supporter setiap Persib Bandung Atau yang lebih dikenal dengan Viking Desi pun sempat tergila-gila membayangkan tatapan Rangga yang mencuri hatinya Di kemudian hari Desi yang sedang makan di restoran bersama kawan-kawannya Tak sengaja melihat Rangga yang juga sedang berkunjung ke Bandung Rangga datang ke Bandung Untuk survei Jersey dan kebetulan juga tempat Jersey-nya berdekatan dengan restoran yang didatangi oleh Desi Desi yang menyadari ini pun langsung menghampiri Rangga ke tempat Jersey Dan mereka pun bertatapan mesra Sembari kenalan Setelah pertemuan tersebut Rangga dan Desi pun semakin dekat Dari jalan bareng Makan bareng sampai Mereka pun jalan-jalan ke Jakarta Dan Desi pun belain berbohong kepada ibunya Untuk cabut demi ikut Rangga ke Jakarta Di Jakarta mereka pun menetap di toko Jersey-nya Rangga Dan tidur bersama Banyak di antara Kawan Rangga yang juga merupakan supporter The Jak Tidak senang melihat kebersamaan mereka Bahkan kawan-kawan Rangga yang merupakan supporter The Jak pun Menginggir Desi dengan sebutan anjing Ketika Rangga mengantarkan Desi pulang Rangga pun sempat bertemu ibunya Desi dan berkenalan Namun abangnya Desi yang juga Viking sejati Datang mengingatkan Rangga Agar tidak ikutan menjadi supporter The Jak Jadi gini guys Jadi Rangga ini belum ketahuan oleh keluarga dari Desi Kalau dia itu adalah supporter The Jak guys Kenapa abangnya mengingatkan seperti itu Karena bagi abangnya The Jak adalah sampah masyarakat Yang selalu membuat kerusakan Dan disini untungnya abangnya belum menyadari Kalau si Rangga adalah supporter The Jak guys Rumor kedekatan Rangga dan Desi pun akhirnya tersebar Terutama di kalangan anak The Jak Semakin lama Rangga pun dibenci oleh anak The Jak Dan ia pun dianggap pengkhianat Karena ia berpacaran dengan supporter Persi Bahkan ketika Rangga menggelar lapak jersinya di stadion Lapaknya Rangga pun diserang dan dihina-hina Namun kawan-kawannya Rangga yaitu Agus dan The Bull tetap membelanya Terutama Agus yang sangat mendukungnya untuk melanjutkan hubungan Rangga dengan Desi Dan juga tokoh mereka dilempari oleh anak The Jak lainnya Dan terjadilah perkelahian Karena The Bull sebagai kawan Rangga Ia tidak terima Lalu ia pun balas menyerang mereka Singkat cerita Rangga dengan nekat Akhirnya ia pun ingin sekali datang menemui Desi di kota Bandung Kawan-kawan Rangga pun mencarinya Ternyata Rangga pun sudah cabut ke Bandung untuk menemui Desi Dan ketika sedang mengantar Desi ke rumahnya Rangga pun dijegat oleh anak-anak Viking Ia pun dihantam oleh abangnya Desi Dan diancam agar menjauhi Desi Belum hilang apesnya ketika balik dari Bandung Rangga mendapati tokohnya yang dipilok oleh anak-anak The Jak Dan kawan-kawannya pun dengan sabar membersihkannya Di hari berikutnya Rangga pun diam-diam datang menemui Desi di kampusnya Dan memberi tahu kalau dia akan melamar Desi Malam nanti di rumahnya Meskipun mereka berbeda haluan Berbeda kubu Namun cinta mereka tetap satu Seperti Romeo dan Juliet Namun ketika malam Rangga ingin melamar di rumah Desi Rangga pun diusir mentah-mentah oleh abangnya Desi Dan ia pun diusir begitu saja menyisakan ibunya yang sedih Saat tengah malam Desi pun hendak kabur dari rumah Namun ia ketahuan oleh ibunya Bukannya melarang Ibunya pun merelakan Desi untuk merestui Desi Dan memberikannya ongkos untuk menemui Rangga Namun kepergian Desi menyisakan tanda tanya bagi abangnya dan kawan Vikingnya Sehingga mereka serempak mencari-cari Desi di sekeliling kota Terima kasih Konflik pun mulai membara Agus yang sedang sendiri pun sempat dikeroyok di tengah jalan oleh anak-anak Viking Melihat Agus yang babak belur Rangga dan The Bull pun membalas menyerang anak-anak Viking tersebut Hingga mereka tepar Singkat cerita Ketika Rangga dan The Bull balik ke toko Ada agennya Rangga yang ingin mengembalikan barang dagangannya Karena merasa tak laku The Bull pun sempat panas Namun dilerai oleh Rangga Setelah itu Rangga pun berpisah dengan Desi dan kawan-kawannya untuk sementara waktu Rangga cabut ke Malang untuk refreshing bersama kerabat-kerabatnya para supporter Arema Jadi bagi kalian yang belum tahu Arema sama Dejek itu saudara ya guys Dia gak musuhan Oke lanjut Di Malang Rangga menetap selama 2 bulan Hingga sampai pertandingan antara Persib dan Arema di Malang Di hari pertandingan Supporter Persib pun datang ke Malang Dan disambut baik oleh supporter Arema Di sana Desi dan abangnya pun datang Tepat pada saat pertandingan Rangga pun menemui Desi kembali Setelah 2 bulan tak bertemu Demi melepas rindunya Rangga dan Desi pun pergi ke tempat sepi Dan bercinta Setelah kejadian tersebut Rangga dan Desi pun berniat jalan-jalan Dan menaiki bis Namun abangnya Desi pun kebingungan Mencari dimana keberadaan Desi Karena mereka akan beranjak pulang Mereka pun mencarinya beramai-ramai Sampai akhirnya ketahuan Mereka berdua ada di dalam bis Akhirnya Rangga pun langsung dikeroyok begitu saja Rangga pun sempat melawan Namun tak begitu berhasil Karena banyak sekali Anak-anak viking yang mengeroyoki mereka Dan akhirnya mereka pun Dilerai oleh kerabat-kerabat Rangga Dari supporter Arema Malang Rangga yang babak belur pun dirawat Di Malang di rumah kerabatnya Dan setelah bahikan Rangga pun berniat ke Bandung Karena 3 hari lagi Persija akan bertanding Dengan Persib di Bandung Sembari menjemput Desi Rangga juga mengajak De Bull dan kawan-kawannya di Jakarta Untuk ikut menemaninya di Bandung De Bull dan kawan-kawannya pun bersiap-siap Dan membawa senjata sebagai antisipasi untuk tempur Karena mereka akan datang ke kandang musuh Ketika di Bandung mereka pun akhirnya bertemu lagi Dan sebelum ke stadion Rangga dan De Bull pun sempat mampir ke rumah Desi Namun terlambat Karena Desi sudah di stadion duluan Akhirnya mereka pun beranjak ke stadion naik angkot Tak disangka Mereka seangkot bersama banyaknya pendukung Persib Dan tak lama mereka pun ketahuan Kalau mereka adalah anak De Jack Rangga dan kawan-kawannya pun dipukuli di angkot Namun mereka berhasil kabur Walau badan sudah berdarah-darah Rangga dan De Bull pun masih bertekad untuk ke stadion Sementara kawan lainnya menjaga di jalanan Mereka semua berprinsip sama De Jack sampai mati Namun tragisnya belum sempat ke stadion pun Rangga dan De Bull pun dikeroyok lagi Di antara banyaknya supporter Persib yang mengeroyoki Rangga Terlihat disana ada tukang rujak Ia pun mengambil sebilah pisau Untuk menusuk Rangga dan De Bull Ternyata ketika ia melihat Rangga Ia pun teringat akan kejadian ketika Dimana ia dikeroyoki oleh Rangga Hingga ia pun pingsan Jadi guys tukang rujak ini adalah Seorang pria yang di awal film Yang Rangga pukuli hingga pingsan guys Ia pun disini bertekad untuk membalaskan dendamnya Ia pun masuk ke kerumunan orang-orang dari supporter Viking Lalu menusuk Rangga sampai mati guys Namun keroyokan tersebut berhenti karena Deci muncul dan membela Rangga sebagai istrinya Para supporter Viking itu pun terdiam melihat Deci yang memeluk tubuh Rangga yang semakin kaku membiru Menyisakan isak tangisan Deci yang ditinggal mati Rangga Abang-abangnya pun terdiam dan menyadari Mau sampai kapan kita semua begini terus Berkelahi hingga kehilangan nyawa hanya karena sepak bola Dan film ini pun berakhir dengan tragis seperti kisah Romeo dan Juliet yang asli Oke guys jadi begitulah akhir dari kisah mereka Hanya demi sepak bola yang mungkin sebatas dukungan dan hobi Sebagian orang yang fanatik rela berkelahi hingga terluka dan kehilangan nyawanya Jangan sampai hanya hal sepele bisa melupakan kodrat manusia untuk punya hak berbeda pendapat Dan untuk melanjutkan kehidupan di masa yang akan datang Ingat guys Bineka Tunggal Ika Kita berbeda-beda akan tetapi tetap satu Oke guys mungkin cukup sekian video kali ini Mohon maaf apabila ada salah Cukup sekian dan apabila mau request film selanjutnya bisa kalian tulis langsung di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh